Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian. Dari Parogi Santo Petrus dan Paulus Sargapura, Edisi Hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-18, yang saya kirimkan langsung dari Kampung Halaman Tondok Lepungan Bulan Tanah Matarik Alo, tempat saat ini saya sedang menikmati cuti bersama keluarga besar. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, dalam menghadapi badai kehidupan ini, kami yakin dan percaya bahwa engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Karena engkau telah berjanji bahwa engkau selalu akan hadir berjalan bersama dengan umatmu. Maka kami tidak perlu lagi takut untuk menghadapi badai-ibadai dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin engkau jalan bersama dengan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa biasa yang ke-18 diambil dari Injil Matius Fasal 14 ayat 22 sampai 36. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia serang diri di situ. Perahu para muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombangkan angin sakal. Kira-kira jam tiga malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, itu hantu dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka katanya, Tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, Datanglah, Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Sekarang Yesus mengelurkan tangannya, Memegang dia dan berkata, Orang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu itu menyembah dia katanya, Sungguh engkau anak Allah. Setibanya diseberang, Mereka mendarat di Gini Sarit. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan, Menjama jumlah-jumlahnya, Dan semua orang yang menjama dia, Menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Sebagaimana dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, Bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air, Dan menyelamatkan Petrus dari terpahan angin kencang. Petrus mengikuti Yesus sudah cukup lama, Dan berulang kali, Melihat Yesus membuat berbagai mujizat. Meskipun begitu, Petrus masih belum yakin, Dan percaya dengan kuasanya. Ketika dirinya terancam, Akan tenggelam, Karena diumbang-ambingkan gelombang, Dan diterjang angin kencang. Kepercayaan Petrus terhadap kuasa Yesus, Seakan-akan hilang, Pada saat nyawa sedang terancam. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai, Sosok Petrus, Mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Kita sering mengklaim diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun, ketika badai masalah menimpa hidup kita, Dan persoalan lainnya datang sedi berganti, Bagi gelombang bergulung, Menerpa kehidupan kita. Kita kadang mulai ragu akan kuasa Tuhan. Kita mulai bertanya-tanya, Kau Tuhan selalu mencobai sayang. Kalau Tuhan itu memang sungguh ada, Mengapa ada begitu banyak kemalangan, Yang menimpa hidup manusia. Bahkan kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Hari ini, Kita ingatkan bahwa, Iman kepada Tuhan, Tidak cukup hanya, Diakini, Dan dihayati, Saat hidup kita enak dan tenang saja. Tetapi harus benar-benar nyata juga, Ketika kita sedang mengalami, Kegagalan, Merasakan penderitaan, Menghadapi kesulitan, Dan menemui, Ketidaknyamanan, Dalam hidup kita. Iman yang hidup, Akan selalu meneguhkan, Menguatkan, Dan memberikan semangat kepada kita, Dalam menghadapi, Aneka, Persoalan hidup. Di dalam Yesus, Seorang beriman, Iman akan tetap berjalan lurus, Dan tegak, Dan tanpa ragu-ragu, Menghadapi, Badai dan taufan, Dalam hidup ini. Persaudara dan saudari, Yang Tuhan cintai, Dengan demikian, Kita harus sungguh-sungguh beriman, Secara mendalam, Kepada Tuhan. Beriman secara mendalam, Berarti, Perani mempercayakan diri, Kedalam penyelenggeraan ilahi. Kedalaman iman seseorang, Sungguh teruji, Ketika dihadapkan, Pada situasi penurusiko, Yang berada, Di luar kendalinya. Inilah, Yang dialami, Oleh Petrus, Dan para murid lainnya. Mereka takut, Karena perahu mereka, Di ombang-ambingkan gelombang. Petrus yang takut, Dan gelam, Ditingur oleh Yesus. Hai, Orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Orang yang beriman dangkal, Mudah cemas, Dan khawatir, Di hadapan tantangan. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus, Yang hidup bersama sekarang, Kita pun, Menghadapi, Pelbagai macam, Gelombang-gelombang kehidupan, Dalam hidup kita, Sehari-hari. Ada banyak tantangan, Ada banyak masalah, Yang seli berganti, Datang menghantam, Kehidupan kita. Bagai ombang yang bergulung-gulung, Tidak henti, Menerpa mengikis pantai, Sehingga pantai itu, Lama-kelamaan, Mengalami abrasi, Dan padahanya, Hancur berantaga. Maka, Apabila, Kita tidak memiliki, Pertahanan, Iman yang sungguh-sungguh mendalam, Maka, Iman kita, Hidup kita, Pelan tapi pasti, Akan mengalami abrasi, Dalam iman, Karena dihantam, Oleh gelombang-gelombang, Kehidupan ini. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Tetapi, Bagi seorang, Yang sungguh memiliki, Iman yang mendalam, Yang memiliki, Tembok pertahanan, Iman yang sungguh kuat, Gelombang kehidupan, Hantaman badai kehidupan, Tidak akan mampu, Untuk menghancurkan dia. Tetapi, Ketika gelombang itu, Menghantam, Tembok pertahanan imannya, Gelombang itu, Akan hancur berantakan, Oleh karena apa? Oleh karena kekuatan iman, Yang begitu mendalam, Kepada Tuhan. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Peranikah kita, Sungguh-sungguh, Mempercayakan, Seluruh kehidupan kita, Kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu, Karena Tuhan tidak pernah, Meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu berjalan, Bersama dengan umatnya. Karena itu, Yakin dan percayalah, Bahwa kita selalu, Akan berjalan, Bersama dengan Tuhan. Semoga, Permindungan saya ini, Untuk mengawali, Hari yang baru ini, Semoga menghantar kita, Untuk beriman, Secara mendalam, Kepada Tuhan. Kita, Janganlah, Menjadi orang, Yang kurang beriman. Tetapi, Hendaklah kita orang, Yang beriman, Sungguh pokok kuat, Yang mampu menghadapi, Perbahagia terpan hidup ini, Bersama dengan Tuhan. Semoga demikian, Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi,